Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan mengolah satu butir telur ayam menjadi cembilan enak anti gagal tanpa mixer tanpa oven pastinya cukup diaduk saja sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian juga aktifkan lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton Oke untuk bahan pertama kita siapkan satu butir telur ayam berukuran sedang atau besar langsung aja kita pecahkan untuk bahan kedua kita gunakan 200 gram gula pasir ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing bisa ditambah ataupun bisa dikurang langsung aja kita masukin gula pasirnya ya langsung aja kita aduk menggunakan balon wis kita kocok hingga berbusa dan hingga gulanya lumayan larut awalnya akan terasa berat tapi kalian enggak perlu khawatir lama-lama akan berbusa dan ringan kok nah ini sudah berbusa dan udah lumayan ringan selanjutnya kita siapkan susu cair bisa menggunakan susu UHT kita gunakan sebanyak 300 ml ini langsung aja kita tuangin ke dalam telur dan gulanya kita aduk lagi hingga tercampur dengan baik tuh jadinya adonannya lebih halus tepung terigu protein sedang atau segitiga biru sebanyak 20 sendok makan atau 200 gram selanjutnya tepungnya kita campur dengan satu bungkus susu bubuk dan kau seberat 27 gram setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh juga baking soda Oke ini akan kita aduk dulu tepung yang sudah kita aduk tadi akan kita ayak ya kita ayak supaya lebih halus dan mulus teksturnya ayak menggunakan salingan secara bertahap seperti ini setelah sudah lakukan hingga habis oke ini udah selesai raksu aja kita aduk hingga sudah rata dan tidak ada yang bergerindil ini sudah rata sudah mulus juga adonannya tidak ada lagi yang bergerindil teksturnya akan menjadi seperti ini selanjutnya tambahkan 50 ml minyak goreng ini tahapnya harus diaduk hingga benar-benar rata ya hingga tidak ada lagi genangan minyaknya supaya tidak gagal nah akhir adonannya akan menjadi seperti ini kemudian kalau udah rata seperti ini adonannya akan kita bagi dua kita langsung aja bagi dua adonannya ya sebelumnya kita aduk dulu hingga rata kita sudah dibagi dua bagian satunya akan kita beri pasta coklat dan tinggal kita aduk rata lagi kalau kurang bisa ditambahkan ya jika sudah seperti ini bagian ini artinya sudah selesai untuk mencerahkan bagian satunya lagi kita bisa beri warna-warna kuning secukupnya aja jangan terlalu banyak saya pakai satu atau dua tetes aja nah udah siap oke kedua adonannya udah selesai sekarang kita akan siapkan cetakan ataupun wadah siapkan loyang tulban atau loyang yang kalian punya kita langsung aja siapkan margarin atau butter kita akan oleskan ke seluruh permukaan loyangnya agar tidak lengket oke ini loyangnya sudah kita oles semuanya menggunakan margarin secukupnya kemudian langsung aja kita masukin adonannya kita masukin secukupnya aja teman-teman bisa takar kalau pengen sama masukin selang-seling ya seperti ini ditimpa terus ya perwarnanya lakukan hingga habis adonannya juga bisa kalian masukin ke cetakan kecil seperti ini caranya sama tinggal diselang-selingin aja ya oke langsung aja kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya nah ini udah selesai kemudian ini langsung aja kita kukus kurang lebih 15 menit di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya nah ini sudah kita keluarkan dari kukusan kemudian ini kita tunggu sebentar lalu nanti akan kita keluarkan dari loyangnya nah cantik sekali bukan mengembangnya bagus gampang juga untuk dilepasin dan dia tidak gompel ya berhubung yang loyang besarnya belum selesai itu sama juga caranya kalian bisa kukus seperti ini juga ya kita akan langsung aja eksekusi yang kecil-kecil dulu langsung aja ini akan kita belah menggunakan pisau di bagian tengahnya tapi jangan sampai putus ya kita isi deh dengan kelapa parut yang sudah dikukus menarik sekali bukan untuk perjualan pastikan kalian coba ini ya teksturnya sangatlah lembut kempus-kempus dan menu-menu terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali sampai jumpa ke teman-teman